Yosef Hidayah dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan terhadap istri dan anaknya, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Dalam peristiwa yang dikenal dengan kasus Subang ini, Tuti dan anaknya ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2021 lalu. Yosef kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lain termasuk istri sirinya, Mimin Mintarsi. Pada sidang dengan akinda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 4 Juni kemarin, Yosef dituntut hukuman penjara seumur hidup. Dalam tuntutannya, JPU menilai bahwa tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa Yosef. Sebaliknya, JPU menilai sejumlah hal yang justru memberatkan terdakwa. Antara lain, kasusnya menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Yosef juga dinilai telah melakukan perbuatan keci terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Hal yang memberatkan lainnya yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta selalu berbelit-belit ketika memberikan keterangan. Terkait tuntutan tersebut, Yosef memberikan tanggapan santai. Dia mengaku santai dan tidak panik karena meyakini jika terdapat banyak rekayasa dan kebohongan. Semua hal itu akan disampaikan Yosef dalam Play Doi yang rencananya akan digelar pada Kamis 11 Juli 2024 mendatang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.